Jaksa Penuntut Umum Kejari Kepayang menuntut mantan Kepala Desa Cerebon Baru Kepayang dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. JPU menilai terdakwa Hamzah selaku mantan Kepala Desa Cerebon Baru melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2017. Sebagai mana dijelaskan JPU Kejari Kepayang Rezeki Akbar Ferdado, terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai mana disampaikan dalam dakwaan Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Hal yang memberatkan terdakwa yakni menimbulkan kerugian negara dan perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Hamzah bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama tertakwa berada dalam talangan dengan perintah agar tertakwa tetap berada dalam talangan. Menjatuhkan pidana dan undah terhadap Hamzah bin Abdullah. Kuasa hukum terdakwa Sopian Siregar menyatakan, atas tutupan jaksa itu pihaknya akan melakukan pembelaan atau pledoi. Semua yang tertuang dalam perkara ini akan disampaikan termasuk aliran dana. Di dalam pledoi nanti akan kami jelaskan kemana aja uang-uang tersebut digunakan dan dipakai. Jadi sebenarnya hal ini sudah kami ungkap di dalam persidangan bahwa ada 90 juta uang yang digunakan oleh klien kami ini untuk menyewa alat berat untuk membuka jalan baru di Cerbon Baru tahun 2017 tersebut. Itulah yang membuat kenapa ada sisa 127 juta lagi yang belum bisa dia kembalikan. Semuanya nanti akan kami buat secara rikas dan mudah untuk dipahami di dalam pledoi kami nanti. Untuk diketahui kerugian negara sebesar 173 juta rupiah, dikurangi adanya setoran kekas daerah setelah ada temuan inspektorat daerah. Berdasarkan LAH Dobor, LAH Garing, DS Garing, A Garing, INP, KPH Garing 2018 sebesar 51,4 juta rupiah. Sehingga total kerugian yang belum dipulihkan sebesar 128 juta rupiah lebih.